Up Your Life Kian maraknya kasus kekerasan seksual menjadi tindak kejahatan yang harus dicari solusinya dari segi pencegahan maupun penanggulangan Peran perlindungan orang-orang terdekat perlu ditingkatkan Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2015 sebesar 62% tindak kekerasan terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah Wakil Ketua DPDRI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan perlu adanya ketahanan keluarga yang menjamin keamanan terutama bagi anak agar terhindar dari kasus kekerasan seksual Itu menjadi satu basic bahwa ketahanan keluarga itu harus punya strategi untuk bisa melakukan secara optimal bagaimana mengfungsikan peran orang tua tidak hanya peran guru atau sekolah tetapi peran orang tua ini yang kita sebut dengan ketahanan keluarga ini memang sangat-sangat strategis kalau itu memang bisa diterapkan Mendesaknya RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam prolegnas 2016 dikarenakan frekuensi kasus kekerasan seksual terus meningkat Saya kira kekerasan terhadap perempuan dan anak juga saya kira ini juga menjadi satu concern kami karena kekerasan seksual itu menjadi satu tambahan pembahasan yang harus sesegera mungkin diselesaikan Selain itu, Komite 3 DPDRI yang membidangi langsung masalah perempuan dan anak mengadakan rapat dengan pendapat terkait pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual DPDRI mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual demi mencegah dan juga menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual di negeri ini Tim Liputan, Kabar Senator Tim Liputan, Kabar Senator